Pelaku pencurian berinisial AD ini ditangkap setelah memberi sejumlah alat bukti. Pelaku pun langsung ditahan di Mapolores Tanatoraja. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat mencuri motor mantan atasannya lantaran sakit hati karena tidak diberi gaji yang cukup saat dirinya masih bekerja. Pelaku pun terancam hukuman 12 tahun penjara. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di bandara di mana motifnya adalah motif untuk menjual kembali dan tersangka sudah pernah melakukan tindak pidana ini jadi dia residivis. Bang, informasinya pelaku juga punya rasa kesal sama mantan bosnya. Bagaimana Bang? Baik itu hanya dugaan saja, tapi nanti akan informasi tambahan nanti akan dilengkapi dalam berita acara. Terima kasih telah menonton!